Fevita nih, suka nyanyi gak sih? Suka banget, aku suka banget nyanyi. Karena maksudnya, dengan bertambahnya umur, bertambahnya... Ya di Jakarta tuh, kita kan spend time banyak juga di kemacetan. Terus kalau misalnya bertambah umur, bertambah tanggung jawab, juga bertambah pusing. Menurut aku nyanyi itu one of the way yang paling murah dan paling simple. Untuk kita membahagiakan diri kita secara cepet ya? Yes. Menurut Fevita Pierce, penyanyi yang asik tuh yang kayak gimana sih? Penyanyi yang asik itu penyanyi yang... Hey singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Kali ini kita ada Fevita Pierce yang akan share ini sama kita. Yes. Satu hal yang penting banget buat penyanyi. Tapi sering dilupain, Fev. Apakah itu? Penghayatan. Penghayatan. Nah, Fev, kamu kan udah acting udah cukup lama dan kamu juga senter mendalami acting di sekolah gitu. Maksudnya, yang aku pengen tanyain dan aku pengen sharing ke teman-teman singers adalah... Ketika seorang singer dapet lirik lagu, gimana sih dia bisa masuk ke lirik itu... Menyanyikan dengan penghayatan yang gak lebay, terlihat jujur. Ada banyak cara untuk penghayatan. Salah satunya bisa kita mengakses bank memori kita. Jadi kayak misalkan... Misalkan ada hal yang pernah terjadi similar dengan script lagi, apa, liriknya. Oke. Misalkan lagu tentang patah hati gitu. Oke, kita mengakses memori itu. Kita memposisikan diri kita menjadi orang yang mengucapkan kata-kata itu gitu. Itu beneran dipakai seperti tekniknya ya? Seperti itu salah satunya. Bank memori? Pakai bank memori. Jadi kita akses daerah-daerah sensitif dari memori itu, terus kita keluarin. Jadi kita, kalau menurut aku, kita gak boleh takut oleh rasa sedih, rasa sakit, atau rasa senang. Jadi harus bisa lebih sensitif dengan rasa. Mungkin dalam seni kan semuanya itu semua tentang rasa. Dan menurut aku berarti rasa kita yang harus dilatih. Nah itu buat orang aktor ya, itu perlu latihan khusus gak sih untuk ngelakuin itu? Untuk bisa kayak ngebuka diri, untuk masuk ke pengalaman yang... Memang kalau aku, dari sepengalaman aku tuh berjalannya semuanya. Kerja keras atau... Ya kerja keras, reading kalau kita di... Itu sebutannya reading. Dan latihan itu gak akan bohong. Disitulah dimana kita ngulik. Mungkin kalau untuk penyanyi sama kayak lagi workshop. Iya. Jadi proses ngulik itu yang kita mau... Kita tuh mau tau nih, emosinya gue mau semana. Misalkan kekhawatiran. Di skenario ini tentang kekhawatiran. Kekhawatiran ini tuh mau semana. Dan yang paling penting juga subtext. Apa itu? Subtext itu jadi misalkan kalau di skenario... Aku... Apa ya? Aku kangen kamu. Tapi sebetulnya aku kangen kamu itu kan kalimat yang keluar. Cuma yang dirasa tuh sebetulnya apa? Aku kangen kamu marah. Aku kangen kamu sedih. Aku kangen kamu karena kamu udah gak hidup lagi. Kamu udah gak ada di dunia. Karena rasa yang keluar dari suatu emosi yang jelas. Itu bukan cuma intonasi. Tapi energi yang diluapkan tuh orang lain berdampak. Jadi dan aku suka kayak misalkan ada penyanyi yang nyanyinya bagus. Dan kita bisa nyampe merinding. Itu karena emosi... Apa? Aura yang dia present itu sesuai semuanya align jadinya. Menurutku ya. Iya, iya, iya. Jadi begitu ini kayak... Mungkin itu yang bisa dibilang penyanyi nyanyi dengan jujur. Rasanya tuh jujur. Jadi bukan sesuatu yang emang dibuat-buat. Tapi dari dalam datangnya. Sama ini. Sama gak boleh mikir. Kadang aku ngerasa kayak beberapa orang suka ketika lagi ngomong sesuatu. Terus dia keinget dia lagi mikir. Oh, ngerti. Jadinya kepatah. Gak nge-flow. Oh, patah gak nge-flow karena dia mikir. Karena mikir. Karena ya balik lagi tadi kan ini semua tentang rasa. Jadi dari A nyampe Z harus rasanya nge-flow. Gak kayak tiba-tiba kayak... Eh, aduh. Tadi ini, ini, ini. Terus kepikiran kesitu nyampe gak fokus di perjalanan itu. Kalau aktor depan kamera suka ngerasa gitu gak? Aku ya. Aku sendiri pernah. Pernah. Dan biasanya itu keluar karena latihan yang gak mateng. Latihan yang gak mateng. Jadi kalau latihan yang gak mateng. Proses pemahamannya itu kurang mateng. Biasanya ketika eksekusi. Jadi kayak... Eh, kok badannya tuh gak lepas gitu. Oke. Dan ya emang harus diulang-ulang terus itu yang penting sih. Peran apa yang kamu pernah rasain berat untuk kamu lakuin secara jujur dan secara alami gitu? Pernah gak sih? Ada. Oh, apa? Tapi semua peran pun biasanya ada challenges kayak scene-scene yang menantang ya. Gitu. Karena misalkan di bayangan kita seperti apa begitu pas nyampe lokasi, totonya kita harus adjust dan ada perubahan-perubahan sedikit. Nah, itu harus bisa terus adapt. Bisa harus gampang adaptasi. Fleksibel. Pasti penyanyi juga gitu kan, totonya. Pas dilatihan, saunnya enak. Bener banget. Pas ke panggung. Aduh loh kok saunnya gak sama kayak di ini. Nah, gak boleh panik dan gak boleh overthinking harus yaudah tetap rasanya aja. Wah, ternyata banyak kesamaan dari seorang penyanyi dan seorang aktor. Mungkin karena sama-sama performa, sama-sama membawakan lirik, membawakan cerita gitu ya. Kalau di penyanyi, itu salah satu hal yang juga masalah adalah menghafal. Nah, seorang aktor kan pasti mesti, lines and lines of dialogue. How do you memorize? How do you? Aku bisa bilang diri aku susah untuk ngafal. Masa? Iya. Aku gak terlalu, kalau misalnya suruh ngafal, kayak misalkan aku ada apa ya, ke stage gitu. Ke stage, tapi bukan nyanyi ya. Bukan nyanyi, bukan acting. Tapi ke stage untuk kayak bacain nominasi atau apa. Terus ada hafalan yang gak ada emosinya. Nah, itu aku panik tuh. Bukan panik, tapi mesti kayak, eh gimana nih mau? Kayak gimana pun susah masuknya. Tapi kalau teknik aku, kayak misalnya buat skenario, aku akan masuk ke dalam karakter. Dan aku akan menjadi, aku masuk ke karakter, aku pahamin karakternya, dialog itu jadi milik aku. Jadi ketika, misalkan aku diginiin, aku gak lagi mengeluarkan apa yang ku hafalkan. Tapi aku menjadi orang, masuk ke dalam situ dan mengeluarkan refleks dari si karakter itu. Makanya, pas baca nominasi misalnya, itu kan sesuatu yang tanpa emosi. Tanpa emosi. Itu bikin kamu, oke. Tapi ketika itu ada konteks, ketika itu ada emosinya, kamu akan menjadikan itu jadi milik kamu gitu ya. Ini sangat-sangat bisa kita pake sih singers, untuk nyanyinya ketika ada lirik lagu. Ya kita pertama tadi, yang P.V bilang tadi awal banget, kita tap into our name. Pernah gak sih kita ngalamin satu hal itu? Atau yang mirip kali ya? Karena kan misalkan, gak semua orang pernah di posisi tertentu misalnya. Misalkan di orang ketigain misalnya. Karena gak semua orang pernah reketiin misalnya ya. Jadi mungkin dia ambil pengalaman yang mirip, bisa gak sih? Bisa, bisa. Atau harus imajinasinya, harus kuat. Bayangkan aja kita bener-bener menjadi itu. Kita bayangin perinya, kita bayangin sakitnya. Gitu, bayangin, bayangin rasanya hati kita tuh dicubit di dalam. Kayak pain-nya gitu. Terus di deliver. Wow. Itu yang. Karena kalau misalkan kita menghafal, terus habis itu kita cuma pahamin luarnya aja, jadi gak kerasa gitu. Bener. Karena cuma luarnya aja gak masuk. Gak kerasa. Oke. Satu hal lagi nih yang aku pengen tanyain buat seorang aktor ya. Kita seorang penyanyi itu, seringkali, katakanlah kita nyanyi regular nih. Di sebuah hotel atau cafe misalnya ya. Kita nyanyi lagu yang sama apa? Kalau aktor, mungkin ya, mungkin aku gak tau, tapi mungkin. Ketika satu scene salah melulu. Mesti take sampai tujuh kali. Atau misalkan film, kamera cuma satu. Take dari sini, take dari sini, take dari sini, kan ngulang-ngulang. Dialog yang sama, scene yang sama. Bagaimana kamu menjaga energi yang sama gitu? Itu pertama, stamina. Itu pertama stamina. Harus bisa. Harus bisa kuat. Kedua, mentalitas. Mindset kita, mentalitas kita untuk gak ke-distract sama diri kita sendiri dan juga dari environment luar. Jadi kita tetap fokus dengan, kalau misalnya untuk aku, dengan job desk aku untuk perform. Untuk perform depan kamera gitu. Nah, itu aja sih terus. Kalau kendala yang paling sering aku temuin adalah kayak, aduh ulang. Misalkan gitu ya, kita manusia kan pasti kayak, aduh ulang lagi. Sehingga, challenge terbesarnya juga elemen of surprise-nya jadi ilang. Tuh sekali. Karena kan, misalkan kayak acting-nya kayak, eh apa kabar? Oh, baik gue gitu. Coba ulangin 20 kali. Jadinya tuh nyampe dia, kita kadang udah bisa nebak, dia pengen ngomong apa kabar, abis itu kita ngomong. Nah, itu kan di saat seperti itulah, kita harus sedikit refresh dan kayak, oke, balikin fun-nya lagi sehingga, kita gak carry it away sama diri kita sendiri. Mindset yang diri kita sendiri bikin gitu. Nah, itu pinter-pinternya kita lah. Iya. Nyanyi juga gitu gak sih? Yes. Banget, banget. Apalagi buat orang yang memang main regular, kadang dia bisa main di cafe seminggu tiga kali, kayak gitu, jadi nyanyi-nyanyi lagu yang sama, mesti dapetin energi yang sama setiap malam gitu. Dan aku rasa ya dengan tadi yang Teh bilang, energi, apa, stamina, kayak gitu. Mungkin kalau sebagai penyanyi gitu, gak tau sih, kalau aku sebagai actress, kayak kadang, aku suka di setiap take, aku explore. Tapi tergantung ya, kadang kan, kalau misalkan aku kan ada continuity. Ada continuity, dimana kayak shot yang ini, aku kayak gimana, shot berikutnya aku harus yang se-level. Se-level, ya. Berapa persen tuh tadi, oke segini juga, gue pertahankan di persenan yang sama. Nah kalau misalnya nyanyi, atau yang perform sekali, abis itu minggu depan perform lagi, mungkin untuk bisa create something different ya. Kayak aku misalkan, kalau misalkan kayak gitu, setiap take, aku bikin beda aja. Jadi kayak ngetes, kalau misalnya gue gini, mereka gimana ya? Oke kalau gitu, gue kali ini segini ya. Itu juga bikin ngebantu, biar gak bosen juga ya. Iya, jadi kita nge-challenge diri kita, tapi kita juga ada eksplorasi. Ngerti, ngerti. Menurut Pevita Peers, penyanyi yang asik tuh yang kayak gimana sih? Penyanyi yang asik itu, penyanyi yang bisa bikin kita merasakan tujuan dari lagu itu. Yang bisa bikin kita hilang selama beberapa menit, cuma kebawa sama cerita itu. Jadi kayak misalkan, berapa menit ya rata-rata, 3 menit sampai 4 menit satu lagu. Nah kita masuk ke itu, terus kayak lupa sama realita yang di luar, terus kayak ada yang, bikin ini, apa, blood kita tuh, adrenalin kayak, gitu terus. Wow. Gitu. Singers, itu aim kita ya. Goal kita, bikin Pevita Peers, lupa sama dunia selama, 4 menit kita janji lagu itu. Kirimin lagunya, DM. DM. Di Instagram. Di Instagram. Oke, thank you banget ya. Thank you. Udah sharing soalnya, ini soalnya penting banget, dan sering dilupain sama kita. Mudah-mudahan, berguna. Yes, pasti banget. Oh iya, good luck juga ya, buat upcoming movie-nya ya. Yes. Persiapannya asik? Asik, ditunggu aja, Sri Asih 2020. Wuuu, ditunggu ya, singers ya. Oke, kalau gitu, thank you so much for watching. Thank you so much. Terima kasih. Eh, follow dong. Eh, apa, follow YouTube aku. Oh, oke, YouTube-nya apa tuh? Pevita Pierce 610. 610. 610 itu apa ya? Ulang Tahunku, 6 Oktober. inget-inget. Sampaikan, happy birthday to you, 6 Oktober. 6 Oktober. Yeah. Jadi itu, YouTube channel aku juga, Pevita Pierce 610. Follow langsung, oke, singers? Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye.